Intro Pasca kebakaran kilang minyak Dumai, DPRD Riau akan membentuk pansus menyelidiki hal ini yang terfokus pada nasib tenaga kerja Riau. Tujuannya agar tidak lagi terjadi kecelakaan yang merenggut korban bagi perusahaan yang berada di Riau. Kilang minyak PT. Pertamina di kota Dumai terbakar pada Sabtu malam. Sebanyak 9 pekerja terluka akibat insiden ini. Peristiwa ini menambah deretan kejadian tragis korban kecelakaan oleh perusahaan pertambangan tersebut di Riau. Setelah sebelumnya, 11 pekerja tewas di Pertamina Hulu Rokan sejak akhir tahun lalu. Untuk itu, DPRD Riau akan membentuk pansus menyelidiki hal ini yang terfokus pada nasib tenaga kerja Riau. Anggota DPRD Riau, Karmila Sari mengatakan pengumpulan tanda tangan pembentukan pansus telah dilakukan. Tujuannya agar tidak lagi terjadi kecelakaan yang merenggut korban bagi perusahaan yang ada di Riau. Terkait dengan kebakaran ini, Kak? Tadi sudah berandar pendatangan untuk permintaan pansus dari beberapa paksi ya. Artinya juga tadi kami secara rapat internal juga sudah kebicaraan. Karena begitu banyak dalam 2 tahun terakhir ini yang namanya kecelakaan untuk tenaga kerja kita di Provinsi Riau. Tidak hanya pada VHR, ada RAPP, dan yang terakhir ini ada di Pertamina. Nah ini nanti betul-betul teman-teman setelah membuat pansus agar lebih intensif lah. Agar pertama, intinya kita jangan sampai ini terjadi lagi. Ini minimize gitu ya. Terus yang kedua, ini bukan artinya karena bukan dorongan dari beberapa demo, tapi memang ini suatu taharosan juga. Nah ini kita harapkan target daripada pansus ini bisa nanti lebih baik. Baik itu dari masing-masing internal perusahaan, supaya mereka melibatkan vendor dan lain-lain. Dan yang kedua juga terhadapi snarker, supaya tidak terjadi lagi. Sebelumnya, dari 11 pekerja Pertamina Hulur Rokan yang meninggal sejak akhir tahun lalu, seorang di antaranya merupakan pegawai tetap PHR. Sementara 10 pekerja lainnya adalah mitra kerja PHR. Fresi dan Randi melaporkan. Sementara 10 pekerja lainnya adalah mitra kerja Pertamina Hulur Rokan yang meninggal sejak akhir tahun lalu,